Halo guys, welcome back to my channel Nah jadi di video kali ini saya akan kembali untuk mereview Nah sesuai dengan requestan teman-teman ya yang dimana meminta saya ini Untuk mereview Kingdoms 1945 Nah jadi di video saya kali ini saya akan mereview Kingdoms 1945 Nah jadi teman-teman ya Kingdoms 1945 ini Ini adalah Kingdom yang cukup populer ya di kalangan para pemain ROK Indonesia Pastinya menurut saya sendiri ini Itu 80% orang yang bermain Rise of Kingdom yang berasal dari negara Indonesia Itu pasti mengetahui Kingdoms 1945 ini Oke jadi teman-teman Kingdoms 1945 ini Kabar terbarunya ini ialah mereka ini akan segera untuk mendaptarkan KPK ya teman-teman Nah jadi mereka ini akan mengikuti KPK musim keempat ya Atau KPK penaklukan teman-teman ya Nah jadi ini Kingdoms 1945 kemarin udah skip 2 atau 3 kali ya KPKnya Waktu itu pendaptaran dibuka Nah jadi waktu pendaptaran kali ini itu Kingdoms 1945 itu gak bisa skip lagi Karena kalau sampai Kingdoms 1945 gak milih gak menentukan mau hero di Anthem ataupun SO-8 Nah maka ini Kingdoms 1945 otomatis ini ya itu bakalan didaptarin oleh sistem Rise of Kingdom ini Jadi ya gak bisa ya mau skip lagi Jadi mau gak mau Kingdoms 1945 kali ini bakalan ngikutin ya Jadi ya gak bisa lagi mau milih-milih musuh Ataupun mau janjian dengan orang lain Itu gak bisa lagi Nah jadi Kingdoms 1945 ini udah di-mailkan juga oleh King ya Bahwa mereka ini akan segera mengikuti KPK Nah jadi disini udah dituliskan ya tadi oleh King yang dimana King itu udah memberitahukan bahwa Itu akan segera melakukan registration ya Di next KPK registration So ya King-Dash 1945 akan segera untuk mengikuti KPK penaklukan Ataupun KPK season 4 Nah jadi disini target dari King-Dash 1945 ini adalah win KPK ya Itu memenangkan KPK kembali Sehingga mereka ini bisa memperoleh kemenangan yang absolut ya 4 kali ya Tanpa kalah sama sekali ya di dalam KPK Nah jadi ini merupakan tanggung jawab yang cukup berat ya Buat seluruh masyarakat di Kingdom 1945 ya Karena ya KPK ini kita itu ya memerlukan kerjasama yang menurut saya ini gak mudah ya teman-teman Untuk memenangkan KPK season 4 Karena disitu kita bakalan ketemu dengan musuh-musuh dari KD lama Yang komender-komendernya, equipmentnya itu gila-gila banget Bahkan sangat bagus ya Makadari itu ya ini baru banget ya namanya itu persiapan yang sangat matang di Kingdom 1945 ini Termasuk saya sendiri ini saya udah menyiapkan ya beberapa Itu saya bener-bener pullin equipment Ya itu adalah marks infantry saya Nah itu kalau teman-teman tau ya marks infantry saya ini Itu sering banget saya gunain ya waktu AU Ataupun 1 versus 1 Saya tuh selalu menggunakan marks tersebut ya Makadari itu ya lah saya bagusin equipmentnya kayak gitu ya Oke teman-teman jadi inilah ya teman-teman update mengenai KPK Ya yang selama ini mungkin teman-teman tanya kapan sih Jadi ya Kingdom 1945 akan mendaptarkan KPK nya Nah jadi di next registration waktu open itu bakalan langsung didaptarin Nah jadi Kingdom 1945 ini Kabarnya juga akan mengikuti SO-8 Bukan Heroic Anthem Nah kenapa kita ini memilih SO-8 Nah jadi pertimbangan King itu ialah Itu agar kita itu banyak ya itu masyarakat di Kingdom 1945 Nah jadi SO-8 ini ya itu akan lebih cocok ya buat Kingdom 1945 ini Nah kabar selanjutnya ini yang gak kalah panas itu ialah Kingdom 1945 ini akan segera ya teman-teman Itu akan kehilangan teman-teman dari RSJ ya Dan juga dari BW teman-teman Karena teman-teman dari RSJ dan juga BW ini akan segera itu untuk bermigrasi dari Kingdom 1945 ya Karena mereka ingin kembali mengikuti KPK Season 2 ya Jadi RSJ sama BW ini mereka akan bermigrasi ya Dan kabarnya ini itu adalah 12 Juli 2021 Artinya besok ya ini anak-anak dari RSJ dan BW yang udah siap untuk bermigrasi Nah itu mereka akan segera itu pergi ke Kingdom yang baru Nah maka dari itulah ini bakalan dibuka lagi ya rekrutmen Buat teman-teman yang ingin ke Kingdom 1945 Karena disini King juga udah menyampaikan untuk beberapa ya Itu seluruh masyarakat agar bisa membantu ya menurunkan power ya Agar itu menghilangkan itu tech imperium untuk sementara ya Karena kita ini ingin merekrut kembali ya Itu para-para fighter ya Para-para will dan juga kraken ya Untuk bisa join ke Kingdom 1945 Karena kebetulan disini King udah mengatakan juga bahwa Udah banyak sekali list ya Bahkan Kingdom 1945 ini setiap hari selalu menerima lamaran ya Itu pengen ke Kingdom 1945 Nah maka dari itulah kebetulan karena RSJ dan BW ini ingin bermigrasi Nah maka itu bahkan membuat kesempatan mereka ini bisa untuk bermigrasi ke Kingdom 1945 ya Nah dengan disupportnya itu beberapa orang juga yang ingin menurunkan power ya Semoga saja berhasil ya plan dari King Itu untuk menurunkan power Kingdom sementara Dan menghilangkan tech imperiumnya Nah teman-teman kalau lihat disini ya Teman-teman bisa lihat disini ada beberapa orang yang sedang ingin-ingin memasukin ya Itu pasukan mereka ini ke hospital ya Disini teman-teman bisa lihat si zombie ini ya Dia pun meminta bantuan ya untuk disuam ya Agar dia ini bisa segera ya Namanya itu teman-teman menurunkan power ya Karena disini kita ini ingin memiliki tujuan yaitu adalah menghilangkan tech imperium Oke teman-teman begitulah ya update dan informasi mengenai Kingdom 1945 Nah jadi teman-teman yang sekiranya ini ya Itu udah siap ya itu untuk mengikuti KPK Season 4 Nah teman-teman juga boleh segera ya nanti itu Ngomong ya dengan para officer dari aliansi-aliansi pusat yang masih bertahan di Kingdom 1945 ini ya Ada 45 SD, ada PKR, dan juga ada 45 TB Termasuk ke RSJ ataupun BW Karena disitu pasti ya ada officer yang tetap disitu ya Ataupun itu mungkin anggota yang sekarang itu menjadi officer pasti ada disana Nah jadi buat teman-teman itu terbuka lebar ya Peluangnya untuk bisa join ke Kingdom 1945 untuk saat ini So buat teman-teman segeralah ya Boleh apply mau ke Kingdom 1945 ini ya Karena ini gak bakalan nama teman-teman Karena tadi King juga udah mengatakan ya di surat itu Hanya akan 3 hari ya untuk opennya Karena disitu King udah mengatakan bahwa Waktu tanggal 15 itu kita udah akan nge-heal ya teman-teman hospital Tetapi ya itu bakalan berubah juga ya Karena teman-teman itu tau ya bahwa power itu akan mempengaruhi matchmaking Kemungkinan juga kita akan tetap menahan dulu ya power Agar matchmaking waktu KPK itu Ya itu bakalan menemukan ya Itu lawan-lawan yang mungkin lebih mudah ya Siapa tau kayak gitu Ataupun benefit lainnya ya teman-teman Atau keuntungannya Itu ketika kita map di Lost Kingdom itu Kita itu bisa langsung itu satu map ya Satu ataupun satu area ya Kita sebut dengan zona 4 itu Itu bisa 2 Kingdom diisi Nah itu sangat menguntungkan ya teman-teman Karena kita itu ketika bisa sebelahan dengan skutu kita Kita itu warnanya itu bakalan lebih gampang Ataupun lebih enteng So teman-teman itu boleh ya Segera nanti kalau mau ke Kingdom 1945 Itu boleh apply ya teman-teman Setelah mungkin kalau Sekiranya ini ya teman-teman Jamur atau tag Kingdom Imperium Dari Kingdom 1945 ini Udah hilang ya teman-teman Jadi teman-teman boleh pantengin ya Besok itu tanggal 12 ya Itu udah akan ada beberapa Mungkin member dari RSJ ataupun BW Itu keluar dari Kingdom 1945 ini ya Menurut informasi yang saya dapatkan So itu kemungkinan Udah bisa membuat ya Karena ya udah beberapa juga ya Tadi itu melakukan drop power Nah jadi teman-teman mungkin Demikian lah ya teman-teman Update saya kali ini Buat teman-teman Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya Oke teman-teman Mungkin video saya kali ini Sampai disini dulu See you to the next video guys Bye Bye Sub indo by broth3rmax